Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Max Nata Tentunya di Koko Kongko bareng komunitas Setiap minggunya kita bakal ketemu Sama penirsa atau sahabat TV 10 Dengan menghadirkan komunitas-komunitas Yang seru dan asik Di sekitaran kota Solo Dan sekitarnya Sekarang saya sudah kedatangan Dengan salah satu komunitas Yaitu Joli Jolan Ada Mbak Septi Apa kabar Mbak Septi? Saim baik Sehat ya? Sehat seperti terlihat Terlihat dari mukanya yang berbinar-binar Ini sahabat TV 10 Nah kita bakalan ngobrol Seperti apa dan apakah sebenarnya Komunitas Joli Jolan Ini sekilas seperti bahasa Jawa Langsung aja ya Kita ngobrol dan tanya-tanya langsung Sama Mbak Septi Boleh dikenalin nih Sama sahabat TV 10 Komunitas Joli Jolan Ini komunitas apa nih Mbak Septi? Komunitas Joli Jolan Sebenarnya adalah komunitas sosial Kami tepatnya Menyebut kami diri sendiri Seperti itu Jadi ini komunitas yang telah berdiri Selama hampir 4 tahun nih Di bulan Desember Sudah hampir 4 tahun Berarti dari 2019 Sebelum pandemi sudah ada Luar biasa Justru sebelum pandemi Dan kegiatan ini semakin besar Pada saat pandemi Justru itu Kemudian Memang tujuan kami Untuk mendirikan komunitas ini Berangkat dari keprihatinan kami Atas konsumerisme yang terjadi di masyarakat Terutama masyarakat perkotaan Betul Ya konsumerisme Solo termasuk kota atau? Enggak Solo kota besar Kota besar? Kota besar Sekarang kota besar kan Sekarang kota besar? Ya bukan sekarang Sebenarnya sudah ada Beberapa waktu yang lalu Sudah menjadi kota yang besar Karena kan Aktivitas ekonominya luar biasa Tidak hanya dilihat dari geografisnya ya Ya kalau dari luasan wilayah Ya memang kota kecil Iya Kota kecil ketiga ya Setelah mana Magelang Pekalongan Kemudian Surakarta Itu hanya luasannya Tetapi kan aktivitas ekonominya Luar biasa besar Iya Peredaran uangnya sangat besar Iya Kembali ke tadi Tujuannya salah satu apa ya Permasalahan yang ada di masyarakat Konsumerisme Konsumerisme Iya Itu bagaimana? Jadi konsumerisme itu adalah Membeli sesuatu barang Iya Yang berdasarkan emosi sesaat Itu sering sekali ada di perkotaan Karena murah mungkin ya Iya Saya juga masih tergoda Cuman Memang saat ini kami berusaha semua di komunitas Jolijolan Relawannya Berusaha memiliki lifestyle yang tidak konsumtif Artinya kami bersepakat untuk terus memperpanjang usia barang Supaya apa? Supaya timbulan sampah tidak cepat terjadi Karena permasalahan kota besar yang sangat kompleks adalah sampah Tentang sampah Iya kita sudah terjadi Kita lihat di Yogyakarta Tetangga kita sendiri Iya Di Solo coming soon segera Jangan sampai Jangan sampai Tapi kan sekarang sudah ada solusinya At least di TPA Putri Cempos Sebagai tempat pemrosesan air Itu memiliki teknologi incinerator Untuk waste to energy Membuat sampah menjadi energi listrik Ya kita harapkan ini Menjadi solusi Memang ini harus menjadi solusi Karena barangnya sudah ada Jadi dari berawal melihat kebiasaan yang ada di masyarakat tentang konsumerisme Kemudian muncul Jolijolan Nah ini sebenarnya kegiatannya apa dalam Jolijolan? Sesuai dengan namanya dari bahasa Jawa Ijolijolan Bertukar Iya bertukar barang Jadi selain mengurangi sifat konsumerisme di masyarakat ya Ngomongnya masyarakat Sebenarnya lebih ke kami para relawan Jadi barang-barang yang kita lihat sekarang ini kan di perkotaan ya terutama Seperti baju Baju sekali dua kali Paling gampang sekali dua kali dipakai Udah disimpan aja Terus enggak dimanfaatkan Padahal orang lain bisa memanfaatkan Nah ini harus diperpanjang usia barangnya di kami Jadi tetapi ini bukan seperti thrifting profesional pada umumnya Jadi memperpanjang usia barang dengan membeli barang tersebut tidak Tetapi bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan barang Sesuai kebutuhan dengan Ijol 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 Jadi saya bisa Ijol dengan teman yang lain gitu berarti ya Iya Tanpa uang ya Tanpa transaksi uang atau alat pembayaran apapun Jadi ini kan sebenarnya inisiasi ini Jolijolan itu kan berdiri atas inisiatornya tiga orang ya Ada mas Krishna, mbak Lala, dan saya sendiri waktu itu Jadi gimana caranya komunitas ini jalan padahal masing-masing dari kami adalah bukan cukong besar ya Artinya ya seperti masyarakat kebanyakan Punya kesibukan sendiri juga ya Punya kesibukan sendiri kami masih harus berjibaku untuk menghidupi diri kami sendiri Tetapi kami ingin menjadi warga negara yang mampu memberikan kontribusi Tidak muluk-muluk ya Tetapi apa yang bisa kami lakukan adalah memberikan komunitas Jolijolan ini Semua lapisan masyarakat bisa mengambil barang kebutuhannya secukupnya Nah ini loh mas di Jolijolan itu yang kami tekankan itu Roso cukup mas Jadi harus merasa cukup sahabat TV 10 ya Iya merasa cukup itu yang kami lakukan Kadang-kadang sudah punya banyak nggak cukup mbak Exactly Exactly Sering sekali ya ibu-ibu itu kalau dijak jagong ya Aku rambu iklam biya Padahal lemarinnya mis Lemarinnya nggak amut gitu ya Saya suka terheran-heran di situ Makanya solusinya Jolijolan Bajumu sudah nggak kamu pakai Taruh aja tukar untuk mau ya gamis-gamis di kami banyak bagus-bagus mewah-mewah Sudah nggak kepakai sama orang Sudah nggak kepakai sama orang Kalau ambil saja itu saya harus menukar dengan barang saya yang lama juga Atau bagaimana atau datang mengambil kebutuhan atau saya bawa yang lain untuk ditukarkan Tidak harus kami bebas kok ambil saja bisa pada kenyataannya kan memang pelanggan kami Kalau kita ngomong saya sebenarnya nggak suka ngomong ini mengkategorikan itu kaum dua apa yang datang ke kami Itu adalah bonus dari gerakan kami ya Iya kegiatan sosial ya Tapi memang di Jolijolan itu semua kalangan yang terlibat Jadi tidak memandang background agama, background ekonomi Baik pangkat atau apa gitu ya Di tempat kami kan ada yang berprofesi ojo sampai dengan direktur, konsultan, anggota pakol juga ada Silahkan Baik 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 Kalau kaitannya dengan stigma yang ada di masyarakat ketika sahabat ini 10-10 Ini sebelumnya tadi ngobrol ya Mbak ya Tentang stigma yang ada di masyarakat tentang kalau saya sudah mendonasikan ya ya sudah silahkan digelola Itu apa yang salah dari kebiasaan masyarakat untuk berpikir semacam itu Iya terima kasih Tapi ini konteksnya Jolijolan ya Karena kami adalah komunitas yang ngelola barang yang sudah tidak terpakai Pre-love, second, yang orang tidak bisa memanfaatkan lagi Nah sekali lagi ini konteks kami jadi jangan merasa kalau menjadi donatur itu adalah orang yang paling berjasa dalam ruang gerak solidaritas Jolijolan Justru para donatur itu yang butuh gerakan ini Karena apa? Untuk mengelola sampah Untuk mengelola barang yang sudah tidak terpakai Ya itu kan kalau kami menggabaratkan itu sebenarnya sudah sampah, tidak dipakai lagi kan Ya kalau saya lemuh kayak gini, saya dulu ukurannya S, baju yang ukuran S itu saya anggapkan sudah sampah, tidak dipakai Iya Dihisap nanti kalau tidak segera disalurkan Sudah kuat Ya ya itu makanya saya dengan penuh kesadaran akan mendonasikan tapi sekaligus saya memberikan pendamping dana untuk mengelola mas Artinya bertanggung jawab ya? Bertanggung jawab terhadap sampah saya, terhadap barang bekas saya karena mengelola barang bekas itu tidak tampang Dibroke, karena kebanyakan yang dibroke kami adalah barang-barang yang kalau baju itu sudah apok Betul, itu harus dicuci lagi, laundry lagi dan sebagainya Harus dipilah-pilih lagi Iya, kebetulan kami juga bekerja sama dengan teman yang punya usaha laundry Tapi kan tidak selamanya semuanya harus gratis Harus begitu Iya, makanya kan kita berharap yang mendonasikan ketika dia membawa 10 kg, dia meninggali 20 ribu untuk apa? Laundry gitu loh Jadi orang yang menerima datang ke galeri kami senang memilih baju-baju di putih karena keadaan fresh dan siap pakai itu Bukan baju yang sudah setahun-dua tahun tidak dipakai terus ditaruh gitu ya Apok banget, walaupun itu bermerak, branded banyak Tapi tetap aja itu kan rasa ngewong kan tidak ada gitu loh Jadi harus ada rasa tanggung jawabnya begitu Itu yang perlu apa istilahnya dirubah mungkin ya? Atau sekedar mengingatkan mindset masyarakat Jadi pengelolaan sampah itu tidak gratis Ini kan kami sendiri ada harga, energi, pikiran yang kami sumbangkan Bukan cash money, tetapi itu hal besar bagian dari hidup kami yang kami bisa kasihkan untuk kami bekerja di komunitas INIAS Mengelola barang-barang itu Luar biasa, luar biasa Kalau untuk keanggotaannya sendiri Mbak Septi, tadi sahabat TV10 Mbak Septi bercerita tentang 3 founder ya Saat ini untuk keanggotaannya bagaimana? Ya, keanggotaannya, kalau keanggotaan siapapun yang datang ke Jolijolan baik yang mendonasikan barang-barangnya Barang-barang ini bukan sekedar baju loh ya Mainan, buku, kaset Jadi semuanya bisa? Semuanya alat rumah tangga kan banyak anak-anak kos yang dekat dengan lokasi kami, anak-anak Universitas Muhammadiyah Surakarta Nah, itu kan banyak juga anak-anak yang dari luar Solo Raya, luar Jawa Itu daripada pulang bawa ember, jido, pajan itu semuanya dibawa, ditaruh dan dimanfaatkan oleh pengunjung Jolijolan yang lainnya yang merupakan member Jadi ketika datang mendaftar kami berikan kartu, kartu keanggotaan Kartu keanggotaan itu kan gunanya apa? Jadi kita siapapun orang yang datang itu boleh mengambil Yang membawa sebagai donator atau pengambil atau dua-duanya? Dua-duanya Oh dua-duanya Jadi ketika kita ngomong yang mengambil ya, memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai Tapi harus dalam kondisi bagus dan layak itu, itu kami batasi mengambil dua minggu sekali Dua minggu sekali Dua minggu sekali, kan ada kartu keanggotaan Kartu keanggotaan itu ada tanggal yang kami cantumkan ketika datang membawa Jadi boleh ke sini mengambil setelah dua minggu Setelah dua minggu Memang harus kami adakan batasan-batasan Karena memang tidak menutup kemungkinan pengunjung itu tidak pure orang yang do'afa yang memang butuh untuk dipakai untuk dirinya sendiri Jadi bukan, tetapi itu sering Justru malah memanfaatkan keadaan Tau-tau muncul di pasar cuple Barangnya joli-jolan itu untuk membatasi hal tersebut Orang-orang macam-macam lah karakternya mas itu Kita belajar banyak tentang karakter manusia Ketika seperti ini ya sudah kami berikan semuanya gratis Masih ada yang juga ngambil tanpa izin Aneh banget kan padahal gratis Nah itu, it happen itu loh ngelihat oh karakter orangnya seperti itu Ya macam-macam Terakhir kemarin kita buka donasi kota untuk parkir Karena parkir banyak kan ya siam Kita buka donasi parkir Uang hasil donasi parkir kan kita tanjakin lagi Kita belikan lagi Untuk larisi pedagang di sekitar kami Makanan bungkusan kami taruh lagi Jadi ketika bukaan ditaruh lagi disitu Untuk orang yang datang ketika lapar Itu ngambil untuk food not bombs kami program itu Jadi ngambil lagi itu aja Orang datang parkir Ngambil uang di kota itu Nah ini karakter Itu yang saya malah seneng Macem-macem ternyata ya Cuka cerita yang gini Justru melihat seperti ini itu Antara ngemes atau apa Jadi Baik-baik-baik Sahabat TV 10 Ceritanya unik-unik ternyata Iya Nanti kita akan lanjut lagi Jangan kemana-mana Kita akan segera kembali Sahabat TV 10 Sahabat TV 10 Kembali lagi bersama saya Max Nata Dan tentunya masih di Kongko Koko Bareng Komunitas Nah saat ini sudah kita obrolin bersama tentang Joli Jolan bersama Mbak Septi Teman-teman menginformasikan Buat yang pengen nonton program Koko Kongko Bareng Komunitas Di TV 10 Bisa menonton acara kami Di hari Senin Ataupun Jumat Jam 7.30 Jam 16 Waktu Indonesia Barat Dan juga jam 20 Waktu Indonesia Barat Mbak Septi Tadi Ceritanya Semakin unik Macem-macem Sepanjang perjalanan Empat tahun ini Iya kan Gak sekedar ruang sosial Ruang interaksi Ijolan barang Tapi kan Banyak aspek ya Yang akhirnya Terlibat 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 Jadi menarik sekali Ini untuk Jadikan case ya Mas Max Jadi Jadikan kita juga Kerjasama Juga tidak hanya Joli Jolan Tetapi komunitas Universitas Kemudian Organisasi Internasional Ini perlu Dicirtakan Sama Sahabat TV 10 Ini kegiatan Dari Joli Jolan ini Selain memberikan Barang-barang Ataupun mungkin Tadi ada makanan Secara gratis Bagi yang membutuhkan Apalagi nih Kegiatan yang lain Atau kolaborasi Dengan yang Barusan disampaikan Iya Sebelum masuk kesana Saya mau meng-highlight Galeri Outdoor Joli Jolan Itu buka Setiap hari Sabtu Jam 10 Sampai jam 1 Siang Ini rutinnya Rutinnya Setiap hari Sabtu Jam 10 Sampai jam 1 Terus kemudian Setiap akhir minggu Akhir 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 bulan Ya sebulan sekali Itu menggelar rutin Di kampung Di Nusukan sana Di Gilingan tepatnya Ini boleh disampaikan ke Sahabat TV 10 Alapannya tadi belum disampaikan Sepertinya Ya kalau yang di Apa namanya Setiap Sabtu Buka galeri itu Jalan Siwala Nomor 1 Kerten Itu tepatnya di belakang Korem Belakang Panti Waluyo Ya Jadi depan Solo Square Ada Korem Terus ada gang kecil Antara Korem dan Solo Square Ada jalan kecil Menuju ke arah utara 200 meter Pertigaan pertama Pertigaan kedua Ya di pojokan itu Ada pohon mangga Dan rumah nyari Di situ Jadi itu kegiatan Hari Sabtu Siap Sabtu Semua relawan Malah justru berkumpul Di hari Sabtu Di situ Dan juga sekaligus Melayani masyarakat Kalau yang di Gilingan itu Ya itu tadi Sebulan sekali Dijalankan oleh Relawan kami Yang ada di Gilingan Ya Terus Banyak Banyak Ada tempat lain juga Tidak hanya di sekretar Kalau kegiatan Kolaborasi Dengan Kampus Atau Universitas Atau Mungkin komunitas lain Apa saja ini Yang sudah Boleh beberapa Karena kayaknya Saking banyaknya Saking banyaknya Mau yang mana Berpikir untuk memilih Yang mana Jadikan sample Ya Tapi Yang Beberapa Kerjasama Dengan UNS Anak-anak IAAS International Agriculture Social Community Gitu ya Internasional Jadi Di sana Kami Diajak Justru oleh Anak-anak muda Perkasa harapan bangsa Menyorot tentang Lifestyle Gitu ya Agak keluar sedikit Dari temanya Pertanian Tetapi Itu justru Menjadikan Teman-teman Kita saling Perkaya Satu sama lain Jadi Ada kegiatan Kita Bukalapak Di Jalan Selamat Triadi Berapa saat yang lalu Kemudian kita juga Mengisi acara Mereka Audiensi Dan sebagainya Dengan UNS Memberikan inspirasi Kepada anak-anak muda Ini juga ya Kalau membuat Kegiatan Ya audiensi Dan juga memberikan inspirasi Terus kemudian ada workshop Kita juga diminta Untuk Memberikan Apa namanya Semacam pelatihan Ya pelatih Udah juga sih pelatihan Atau sharing Sharing session Ya sharing session Tapi more than Sharing session Itu saking banyaknya Terus kemudian Ada lagi Kita dengan USAID Beberapa waktu Sekitar bulan Juli USAID Jadi dengan USAID Tangguh USAID Tangguh Itu kan Satu organisasi Non government Organization Dari Amerika Nah itu Untuk pengelolaan Air 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 limba Jadi kita Kolaborasi Melakukan kegiatan Susur kampung Di kawasan Let's say Kita ngomong apa ya Kawasan kumuk gitu ya Secara sanitasi Kurang gitu Nah kita ke sana Terus kemudian Terus kemudian Yang terakhir-terakhir Ini Ini kolaborasi Dengan DIZ Satu BUMN dari pemerintah Jerman Ya untuk Pengelolaan Bagaimana Solid business management Inovasi-inovasinya Tidak sekedar Business as usual Ya Terus kemudian Yang Coming soon juga Dengan Urban Social Forum Nanti Ya Masih Berkisar Bagaimana Membangun kota Yang berkelanjutan Disitu Ini Sahabat TV10 Kalau melihat Bentuk Kerjasama-kerjasama Yang sudah dilakukan Oleh Joli Jolan Meskipun Namanya itu Bahasa Jawa Joli Jolan Tapi kayaknya level Kerjasamanya Internasional Dari nama-namanya tadi Ada yang dari Amerika Kemudian Yang coming soon Di Bulan apa Desember ini Desember ini Itu dari BUMN nya pemerintah Mana tadi Jerman Iya Luar biasa Ya jadi Itu tadi Sekali lagi Menekankan Merubah mindset Mindset Kalau Sampah itu Tahun jawab Termasuk Barang-barang bekas Dari kita itu Tidak kita pakai Iya Itu tidak hanya sekedar Dibuang ke sungai Itu dampaknya Rentetannya akan Sangat panjang Luar biasa Kita sebagai warga negara Gampang kok Melakukan hal yang baik Simple Kelola sampahmu sendiri Luar biasa Ini kan Sudah kerjasamanya Internasional Tentunya sudah ada Basis website Ataupun social media Yang dikelola sejauh ini Ini bagaimana Untuk website Ataupun social media Pengelolaannya Selama ini Kalau untuk social media Harian itu Di Instagram Walaupun Instagramnya Tidak ada Konten kreator Yang khusus Tapi kami sudah berusaha Membangun Social media tersebut Kemudian Yang kedua Ada website Jolijolan Jadi ruang gerak Jolijolan itu Tidak hanya tentang Barang secara fisik Tetapi Bagaimana Tulisan-tulisan Yang ada Itu bisa kami Dari relawan Tulisan Ya ada mengenai Apapun tulisan itu Tidak hanya tentang Pengelolaan lingkungan Sosial Tetapi juga ada Mungkin bahkan Reset Masuk di dalam Website kami Jadi Dari macam-macam Websitenya Ya Jadi websitenya Website Jolijolan Ya itu Tentang Bagaimana Apa namanya Mengkomunikasikan Kegiatan kami Tapi sekaligus Juga Ada Bagaimana Apa namanya Kita mampu Menghasilkan tulisan Itu yang Nuliskan sulit ya Ada Ada bagian literasinya Juga ya Ternyata ya Di Jolijolan ini Ada Ada sih Ada sih Walaupun Kami masih terbatas Karena bagian literasi kami Yang di website itu Walaupun Kegiatan kami Sudah Sedikit mendunia Tetapi kami Belum punya Ada resources Untuk Menjadi Bilingual Websitenya Harusnya kan gitu Kalau ada Relawan yang mau Ini kayak tanya Barangkali Di rumah Ada relawan yang Menter Bahasa Inggris Nah Kalau ngomongin Open recruitment Ini sebenarnya Untuk jadi Relawan Untuk jadi Anggota Ada syarat Khusus Kalau Sahabat TV10 Di rumah Pengen gabung Wah Kayaknya ini Kegiatan sosial Bermanfaat Dan menginspirasi Dan teman-teman Atau sahabat di rumah Terinspirasi Untuk gabung Ini gimana Caranya gabung Untuk jadi Relawan atau anggota Saratnya ada gak? Ada bayarnya mungkin Gampang 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 sekali Jadi bisa Mendaftar di Websitenya Joli Jolan Di sana Dada formnya Atau hubungi admin Yang ada di Instagram Jadi tetap Kami Berikan briefing Ya Jadi Relawan ini Tidak hanya sekedar Let's say Kita ngomong Karena banyaknya barang Kita butuh Relawan untuk sortir Tapi juga Ya tadi Kalau istilahnya Literasi Ada relawan Yang jaga gawang Untuk literasi Karena bukan hal yang gampang Kita butuh Relawan yang nantinya Bisa mentranslate Kemudian Mengelola data kami Karena emang Transaksi Dalam tanda kutip Setiap hari Sabtu Itu tinggi sekali Transaksinya Bukan transaksi Artinya Berbayar Tetapi Bagaimana orang ijol Keluar masuk barang Itu kan penting Jadi kan pertukaran keluar masuk barang Itu sebenarnya Kalau dari mahasiswa Bukan hanya Mahasiswa-mahasiswa pertanian Tapi bisa Bagaimana Itu nanti Barang itu Kita kuantifikasi Berapa barang Yang bisa Kita selamatkan Dari dibuang ke tempat Pemprosesan akhir Jadi mengurangi Jejak karbon Dan sebagainya Secara psikologi Juga bisa Relawan Dari teman-teman UMS Ada juga yang Fakultas Psikologi Datang ke tempat kami Untuk Menulis skripsinya Nah itu Bisa menjadi Relawan Banyak aspek yang bisa Dikembangkan Dikembangkan Dan memang ini Memang berkembang Sudah ada embryonya Luar biasa Sahabat TV 10 Obrolan kita Kalau dilanjut Nggak akan selesai-selesai Mas Ini Karena waktunya Terbahasa Sahabat TV 10 Kalau tertarik Untuk bergabung Dengan Jolijolan Langsung saja Tentang implementasinya Menggembirakan Mengembirakan Everyone happy Oke Terima kasih Untuk perhatiannya Sahabat TV 10 Demikian untuk Edisi Koko Hari ini Koko bareng komunitas Dengan komunitas Jolijolan Sampai berjumpa Sampai berjumpa Di lain waktu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh